Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya, pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 23 Oktober 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini. Oke, aku melihat ada ikatan spiritual, orangnya mungkin religius, orangnya spiritual juga ya. Aku lihat ada kebangkitan spiritual yang saat ini dia rasakan gitu ya. Dan aku melihat disini juga mungkin ada energi spiritual yang dia lakukan terhadap kamu ya, seperti itu. Terus itu juga aku melihat disini dia masih ingin ya nunjukin kalau dia itu masih sayang sama kamu atau bisa jadi saat ini tuh dia kayak ngasih-ngasih kode gitu ya ke kamu untuk menarik perhatian kamu. Entah apa misalkan nih dia upload di media sosial dia bahwa dia begini, dia begitu ya. Untuk menarik perhatian kamu bisa jadi ya untuk apa ya bisa nunjukin kalau sebenarnya aku tuh masih sayang loh sama kamu. Nah kayak gitu. Ada heart to heart conversation yang aku lihat disini ya. Jadi mungkin selama ini kalian itu ada ikatan batin yang kuat ya. Ada ikatan batin yang kuat jadi kayak misalkan nih kalian LDR terus itu disana dia kangen sama kamu eh disini kamu tiba-tiba juga kepikiran sama dia dan kamu juga ngerasa kangen kayak gitu ya. Terus juga aku lihat orang ini tuh ternyata masih berfokus pada finansial dan karir dia. Orang yang masih harus berfokus disitu dulu ya di karir, di keuangan gitu ya. Mungkin dia memang ingin sukses atau memang orangnya saat ini tuh memang berjuang di kakinya sendiri gitu ya. Dia mungkin sangat berjuang mengandalkan dirinya sendiri mungkin dia tidak ada yang membantu mungkin dia nggak punya privilege dari keluarganya seperti itu ya. Atau dari siapapun aku melihat disini sehingga ya dia harus berjuang sendiri untuk bisa sukses, untuk bisa stabil kehidupannya seperti itu. Ada soulmate ya aku lihat disini ada ikat, sorry ada belahan jiwa berarti aku lihat disini mungkin akan sulit ya bagi kalian untuk saling melupakan. Terus itu juga seperti ada ikatan yang kuat di antara kamu dengan dia. Karena ini belahan jiwa gitu ya. Walaupun kalian misalkan sudah berpisah tuh kayak masih selalu ngerasa adanya dia di hatimu, dia di hati dia gitu ya. Ada new love mungkin orang ini sudah punya cinta baru ya. Mungkin orang ini sudah punya orang baru atau bisa jadi dia merasa bahwa kamu sepertinya sudah memiliki orang baru atau cinta baru gitu. Silahkan disituasikan saja new love ini milik siapa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nampaknya orang ini seperti ingin ngobrol lagi sama kamu atau berkomunikasi lagi dengan kamu untuk membicarakan hal-hal yang mungkin selama ini tuh gak terselesaikan di antara kalian ya. Ada hal-hal yang ingin dia diskusikan tentang apapun yang menurut dia penting bersama kamu gitu ya. Jadi kalau aku lihat disini kayak dia mungkin ingin mengatasi atau membicarakan tentang masalah atau tantangan di hubungan kalian selama ini secara terbuka dan jujur sama kamu. Seperti ingin mengatasi masalah, ingin berdamai dengan kamu, ingin memberikan pengertian ke kamu tentang apa yang selama ini dia lakukan, apa yang selama ini dia putuskan gitu ya. Kalau aku lihat disini kayak pengen-pengen-pengen ya pengen ngomongin lagi tentang kalian gitu. Terus dia mau ngejelasin kenapa sih kemarin mungkin dia meninggalkan kamu atau kemarin dia cuekin kamu atau apapun gitu pengen ngejelasin gitu ke kamu biar kalian itu bisa ngerti gitu loh, biar dia itu bisa mendapatkan pengertiannya kamu, terus kalian juga akhirnya bisa berdamai ya. Nah kalau aku lihat disini, walaupun disini sebenarnya dia tahu resikonya bahwa bakalan ada pertengkaran yang jadi lebih memanas ya nantinya, tapi ya mau nggak mau ya, karena menurut dia semakin diabaikan situasinya diem-dieman gini atau cuek-cuekan dingin-dinginan seperti ini justru malah nggak baik gitu loh. Jadi kalau aku lihat saat ini kayak dia lagi memikirkan cara berkomunikasi yang lebih efektif ya, lebih efektif dengan kamu agar koneksi kalian itu tidak terputus-putus lagi gitu loh. Jadi koneksi kalian tetap berkelanjutan, komunikasi kalian itu tetap berkelanjutan. Makanya disini dia kayak lagi cari cara gimana ya, cara berkomunikasi dengan kamu itu biar efektif dan kalian itu nggak putus-putus-putus-nyambung gitu loh ngobrol komunikasinya gitu ya kalau aku lihat disini. Tapi aku lihat nampaknya memang kalau dari sisi kamu, aku melihat kayak kamu memang ingin menghilangkan orang yang toksik ini dari kehidupan percintaan kamu ya. Dan aku lihat kamu juga sudah menyadari bahwa orang ini bermasalah ya bermasalah sehingga kamu memilih untuk putus aja hubungannya putus dengan dia atau putus cinta dengan dia dan memilih untuk menyembuhkan diri. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh memang kamu lagi healing ya, lagi menyembuhkan rasa sakit hatimu, patah hatimu, terus itu kecewamu, terlukamu, seperti itu ya aku lihat disini sih ya. Jadi kalau aku melihat dari sisi kamu, kamu memilih untuk mengakhiri hubungan ini. Tapi kalau dari sisi dia, aku melihat kayak kamu itu, eh dia itu ingin berkomunikasi lagi dengan kamu untuk berdamai dengan kamu. Tapi kalau kamu aku lihat kayak udah cukup gitu, kamu memilih untuk putus dengan dia, putus hubungan, putus apapun lah ya dari dia karena kamu tahu dia ini bermasalah, dia ini orangnya toksik sehingga membuat hubungan kalian tuh aduh kacau balau gitu ya. Aku melihat disini mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang punya keyakinan diri banget gitu ya, juga orangnya tuh kayak sangat percaya diri. Pokoknya dia ini orang yang sangat membela dirinya sendiri ya, memprotek dirinya sendiri, menganggap dirinya benar, menganggap dirinya itu udah yang terbaik gitu lah ya. Pokoknya dia ini punya prinsip, itu prinsip yang terbaik gitu lah ya. Dan aku lihat disini, dia ini orang yang selalu mempertahankan sudut pandang dia, jadi akan sulit gitu untuk mempengaruhi pemikiran dia atau sudut pandang dia. Orangnya penuh dengan tekat, hubungan kamu dengan dia ini banyak tantangannya, orangnya berstamina banget ya, orangnya suka menentang. Terus juga orangnya tuh kayak dia selalu mencoba untuk mempertahankan posisi dia dalam segala apapun. Terus juga orangnya apa ya, pintar sekali mengendalikan diri, orangnya tegas, mendominasi, orangnya gigih, orangnya sangat berkemauan tegas, juga menuntut, orang yang mungkin suka menuntut banyak hal ya dengan kamu. Terus itu juga aku melihat disini nampaknya selama ini hubungan kalian itu kayak menunjukkan batasan-batasan gitu ya. Jadi hubungannya kayak gak leluasa untuk saling mengenal, untuk saling tahu keadaan masing-masing atau apapun satu sama lain. Tapi justru malah kayak dia membatasi diri dia ke kamu gitu ya atau sebaliknya gitu. Intinya hubungan ini mungkin selama ini tuh banyak sekali batasannya. Terus itu juga aku melihat disini ketika kamu bersama dia mungkin selalu merasakan situasi ini kayak gak nyaman gitu dijalani. Hubungan kalian mungkin ditentang oleh eksternal ya, entah itu misalkan keluarga, orang tua, masyarakat, teman ya. Atau bisa jadi juga mungkin memang ada pilihan lain atau ada orang yang suka juga sama dia gitu ya. Dan inilah yang mencoba menciptakan perselisihan atau kesalahpahaman diantara kalian berdua. Jadi ada pihak ketiga nih ya yang suka juga sama dia terus mungkin menghasut atau ya mengatur pola pikirnya dia kayak gitu ya. Sehingga ya kamu ngerasa ketika kamu bersama dia itu banyak sekali tantangannya. Banyak hal-hal eksternal yang kayak mengancam hubungan kalian ya. Dan aku lihat disini kayak bener-bener hubungan kalian selama ini bener-bener untuk mempertahankannya itu sulit gitu. Untuk melindungi hubungan ini tuh kayak sulit gitu. Mungkin kamu dengan dia orangnya sama-sama sangat percaya diri ya. Aku merasa bahwa nih orang manipulatif ya. Orangnya selalu kayak merasa menjadi korban di hubungan ini. Atau dia tuh kayak pinter sekali berdrama ya. Pinter sekali apa sih namanya itu? Acting. Atau apalah sebutannya terserah. Pokoknya disini dia itu selalu merasa kayak menjadi korban dalam kehidupannya atau dalam suatu hubungan. Terus juga mungkin selama ini hubungan kalian penuh dengan keterkangan. Keterkangan atau merasa terpojok. Bisa jadi mungkin dia saat ini merasa atau kemarin-kemarin tuh merasa terpojok. Merasa kayak ada suatu ketakutan, kecemasan, keterikatan. Ya atau dia merasa ada di bawah tekanan. Mungkin dulu itu kemarin-kemarin tuh dia merasa kayak lemah, tidak berdaya. Tidak bisa menunjukkan suaranya ya. Ya aku lihat disini kayak dia merasa kesulitan untuk hubungan kalian. Ya untuk memperjuangkan hubungan kalian tuh kayak terasa sulit. Karena mungkin dia ada tekanan dari pihak ketiga atau pihak eksternal. Entah itu keluarga, orang yang suka sama dia, lingkungan atau apapun. Dan akhirnya disini gimana ya? Karena dia merasa tertekan dari pihak eksternal. Ditambah lagi mungkin dia, apa ya? Karena tekanan dari luar itu ya gak bisa memperjuangkan kamu. Tapi sebenarnya dia sangat tertarik sama kamu. Sehingga dia merasa kayak terpojok, bingung harus berbuat apa. Dia gak tahu harus berbuat apa. Dia merasa lemah, dia merasa tidak berdaya. Seperti itu. Orang yang berdrama ya. Terus itu juga aku melihat ya keadaannya nampaknya merasa terpojok saat ini. Merasa terjebak dalam hubungan kalian ya. Kenapa gini? Karena mungkin situasinya sekarang dia itu ada tekanan atau ada seseorang yang mengontrol dia. Entah itu pasangannya, entah itu keluarganya. Tapi ini orang tidak bisa gitu loh move on dari kamu. Tidak bisa melupakan kamu ya. Ditambah lagi mungkin memang ada masalah-masalah yang belum terselesaikan di antara kalian. Sehingga ada sesuatu yang memang belum selesai di antara kalian. Seperti itu. Sehingga dia merasa kayak terpojok. Merasa seperti terpenjara dengan situasi yang ada gitu. Dia bingung harus berbuat apa. Dia gak tahu jalan keluarnya seperti apa. Seperti itu ya. Aku melihat mungkin selama ini hubungan kalian itu dalam situasi krisis penuh dengan drama. Penuh dengan kesulitan. Penuh dengan kenegatifan ya. Mungkin juga hubungannya terlalu kasar ya. Apa aku lihat juga mungkin ada sesuatu yang terjadi tentang om gini. Atau bisa jadi juga mungkin memang sudah ada ketidakputusasaan. Eh sudah ada keputusasaan atau ketidakberdayaan dari seseorang untuk hubungan kalian. Ya. Jadi kalian situasikan aja nih. Siapa nih yang sudah tidak ada keberdayaan. Tidak ada apa sih tadi ya ketidakberdayaan atau keputusasaan ya. Kayak udah putusasaan. Aku rasa sih dia ya kayak udah putusasa dengan hubungan ini. Dengan situasinya. Dia gak tahu harus berbuat apa saat ini gitu. Oke. Seven of Cups ya. Aku lihat disini dia orang yang banyak sekali pilihan ya. Pilihan. Bisa pilihan pasangan lain. Pilihan lain. Misalkan apalagi mungkin pekerjaan. Antara pekerjaan atau kamu. Intinya nih orang banyak pilihan. Terus itu juga aku lihat kayak mau gak mau dia harus memilih. Mengambil suatu pilihan yang dia mau gitu ya. Terus juga orangnya mungkin pernah menunda banyak hal atau janji-janji terhadap kamu. Orangnya suka bermimpi, berfantasi, berilusi. Suka berangan-angan, berimajinasi, halusinasi ya. Meditasi. Meditasi juga ya. Mungkin suka yoga. Atau ya hanya berdiam diri di suatu ruangan. Intropeksi diri seperti itu ya. Aku melihat seperti itu. Jadi orang ini tuh sebenarnya banyak pilihan. Ya jadi sebenarnya dari dulu orang ini tuh banyak pilihan. Tapi herannya dia itu kayak masih belum bisa gitu loh melupakan kamu. Ya bahkan sampai saat ini aku melihat kayak masih belum bisa melupakan kamu. Makanya disini energinya mungkin dulu itu ketika kamu dengan dia hubungannya on off on off. Ya atau putus nyambung, putus nyambung. Jadi banyak pilihan dia bisa kesana sini, tapi pikiran hatinya itu selalu tertuju ke kamu lagi, ke kamu lagi. Makanya secara fisik atau secara komunikasi datang lagi ke kamu, datang lagi ke kamu seperti itu ya. Jadi walaupun dia mungkin sudah ada yang baru tuh kayak gak tenang hubungannya gitu. Pikiran dia kemana-mana ya termasuk kamu gitu. Nah aku lihat disini ada night of cups oke. Night of cups berarti ada ini orang masih ada rasa sayang sama kamu. Masih ada rasa ketertarikan terhadap kamu, masih ada rasa cinta terhadap kamu. Dan aku melihat kayak ada keinginan segera untuk datang ke kamu, untuk ngasih tau kamu. Menunjukkan bahwa dia ini sebenarnya masih sangat cinta sama kamu, masih sangat memiliki ketertarikan sama kamu, masih sayang sama kamu. Seperti itu ya. Aku lihat kayak ini orang kayak segera akan datang seperti itu. Bahkan ini orang kayak akan berusaha keras untuk menunjukkan betapa dia itu sangat menyukai kamu. Aku lihat disini kayak ada, kayak bakalan ada effort nih untuk nunjukin kalau dia itu sebenarnya suka sama kamu. Oke, kemudian ditambah lagi The Chariot. Berarti disini tuh kayak dia sebenarnya pengen ya untuk segera datang ke kamu, tapi dia butuh keberanian. Aku lihat disini ya, entah apa yang sebenarnya dia pernah lakukan sama kamu, tapi yang pasti disini dia butuh keberanian. Ya, bisa jadi mungkin tidak direstui oleh keluarga, mungkin keluarga kamu yang tidak merestui. Sehingga dia butuh keberanian untuk menghadapi keluarga kamu nantinya, atau sebaliknya. Atau mungkin dia pernah melakukan kesalahan sama kamu, sama ini dia ternyata tidak pernah memperjuangkan kamu. Nah itu, dia butuh keberanian dan butuh juga kepercayaan diri, ya butuh tekat juga sebelum dia datang ke kamu. Jadi kalau aku lihat disini, dia segera akan datang, tapi butuh keberanian, tekat, dan kepercayaan diri dulu, baru nanti disini dia akan datang. Gitu ya, jadi nggak bisa diperkirakan nih segera datangnya itu kapan, tapi yang pasti aku lihat disini kayak mungkin dalam waktu dekat. Ya, tapi untuk dalam waktu dekatnya setiap orang energinya beda-beda ya, nggak usah, eh nggak usah, atau nggak bisa dipastikan, dipukul rata gitu. Enggak, yang pasti disini akan segera, segera datang. Oke, kalau misalkan, apa sih namanya, perkiraan ya, perkiraannya ya mungkin nggak lama lagi sih, nggak lama. Paling cepat kemungkinan satu minggu, ya satu minggu ke depan, ini orang bakalan datang, atau yang paling lama nggak sampai dua bulan lah. Ya, aku lihat disini. Jadi, paling cepat mungkin semingguan ke depan, dan paling lama ya nggak sampai dua bulanan. Ya, tapi tergantung ya energi orangnya, kalau orangnya disini memang sudah mulai punya kepercayaan diri, ketep, apa, keyakinan, tekat gitu ya, orang bakalan datang gitu. Jadi, nggak usah kamu tunggu-tunggu kalau memang kamu masih mengharapkan dia gitu. Fokus aja dengan hidupmu. Jadi, inilah ya perasaan dia, dia pengen datang lagi untuk ngobrolin tentang kalian. Gitu ya, untuk mendapatkan kembali perhatian kamu, untuk berdamai dengan kamu, ya. Untuk masalah apakah kalian bisa bersama lagi, ya itu tergantung dari kalian. Kaliannya maunya gimana gitu, ya. Dari kalian berdua, ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate, yaudah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiacnya disini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Agitarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat disini ada Cancer. Tidak menutup kemungkinan, ke-12 zodiac bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan Tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. 13, 4, 8, 2, 4, 14, 10, 31, 7, 22, 27, 12, 18, 26, 28, 11, 23, 30, 29, 21, 2, 5, 16, 25, 17, 19, 20, 1, dan 9. Kemudian bulannya. Bulan ini bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Mei, Juni, Maret, Februari, Desember, April, November, Januari, Agustus, dan Juli. Sio-nya bisa Sio-nya kamu, bisa Sio-nya dia. Silahkan disituasikan saja ya. Ada Sio Macan, Sio Ular, Sio Naga, Sio Ayam, Sio Kerbau, Sio Anjing, Sio Kambing, Sio Babi, Sio Kelinci, dan Sio Monyet. Alfabet-nya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. W-A-S-J-E-M-N-Y-D-V-K-X-B-L-O-C-U-R-H-F-I Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam salam untuk kalian semua, dan bye-bye.